selamat menikmati jadi dia orangnya melucu tapi karena anda meminta entah ada apa anda meminta tentang sosok Mongol ini untuk dibahas kebetulan sekarang saya ada bersama Mr. Adnan saya mau minta kepada Mr. Adnan untuk kita melihat sosok Goib apa sih yang mengikuti karena ini request sudah lama dan baru kali ini saya wujudkan untuk anda teman-teman yang ingin mengetahui sosok Goib yang mengikuti saudara Mongol ini mudah-mudahan juga saudara Mongol bila menonton video ini tidak mengapa ya karena ini berdasarkan permintaan daripada fans anda boleh sekarang kita melihat sosok Goib yang mengikuti saudara Mongol ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pakaian baju putih semua baru matanya putih semua tampilannya baju putih semua panjang ya bajunya iya juga ini panjang baru ini rambutnya putih ada berapa putih semua ada berapa sosok ya lima sosok lima sosok dua laki dua perempuan tiga laki-laki kalau menurut Mr. Adnan ini kodam ke atas sebenarnya silamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu lihat banyak ya bukan kodam bukan kodam tapi berarti sosok Goib boleh dirinci saja Nosa terlalu vulgar kalau memang dia sosok Goib seperti apa yang bisa dilihat dari seorang Mongol ini kayak siluman kayak siluman ya ya kita gak bisa terlalu jauh ya untuk mengatakan tentang sosok Goib ini karena apa yang disampaikan oleh Mr. Adnan sebenarnya saya juga sudah merasakan auranya ya ya gimana ya Mr. Adnan ya susah ya dibahasakan ya susah intinya ini seperti sebangsa itu ya iya aduh berarti ya saya untuk mengatakannya tapi yang bersangkutan juga paham ya kalau dia menonton video ini karena anda yang meminta untuk kita membahas sosok Goib dari saudara Mongol ini saya oleng sekarang teman-teman entah kenapa saya oleng ya intinya mungkin entah maaf ini auranya saya bilang aja ya mungkin auranya negatif dan ini kayaknya gak cocok sebenarnya saudara Mongol ini saya agak oleng benar-benar saya oleng saya gak bisa bicara sekarang apa yang saya mau gambarkan ini kondisi yang ada disini ya gak apa-apa kami membentengi diri dulu karena sosok ini kayaknya memang tahu kalau diterawan dan dia gak suka ya intinya begitu aja jadi mungkin cukup aja video ini kita harus berlama-lama untuk membahas saya juga gak nyangka kalau ternyata kita mendapat sedikit apa istilahnya benturan dan ini sampai saat ini pun saya masih merasakan oleng ini ya jadi itulah barangkali sosok goib gak apa-apa kita menyampaikan ini karena ini permintaan dari Anda tentang untuk membahas sosok goib yang ada di belakang saudara Mongol ya kami mendoakan juga saudara Mongol benar-benar baik-baik saja selalu ya insyaallah begitu benar-benar beliau tidak ada kekurangan satu apapun istilahnya karena sosok-sosok ini kayaknya agak mempengaruhi sebenarnya ya kepada saudara Mongol ya entahlah benar apa tidaknya kan nanti kita kembalikan aja ya kepada saudara Mongol apa sih yang sebenarnya beliau ini lakukan entah seperti apa ya kok kami saya pikir ini seorang pelawak ya harusnya lucu gitu ya tapi kok ini lain ya baik ada yang mau disampaikan lain misalnya cukup cukup saja ya barangkali begitu aja teman-teman ya mungkin kita akan berjumpa lagi dengan sosok-sosok yang terkenal di Youtube yang kita akan bahas untuk melihat sosok gaib-gaib yang ada di belakang orang-orang terkenal tersebut sampai jumpa pada video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh